Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini akan kita bahas bagaimana teknik investasi saham ya kalau mau investasi saham itu jangan memakai perasaan tetapi harus pakai logika ya teman-teman jadi logika dan data jadi ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan sebagai contoh ya kita beli saham itu pakai perasaan misalnya kita sukanya makan indomie akhirnya kita beli saham indofood tanpa tahu bagaimana kinerja dari indofood dan lain-lain tumbuhnya bagaimana profitnya bagaimana prospek kedepannya bagaimana terus ada lagi misalnya nah akhir-akhir ini kita sering manu apa main ke asiatware misalnya wah ini kayaknya bagus nih sahamnya kita beli asiatware ases dan atau nah ini atau kita terjebak dalam permainan saham gorengan ya teman-teman jadi misalnya beberapa waktu lalu kita melihat sambran ini unaik cukup tinggi ya dari harga Iponya sekarang sudah berapa kali lipat ya Wah untung besar ya nanti biasanya akan dibumbuin dengan beberapa hal yang mungkin untuk mengangkat saham ini ya ke tingkat setinggi-tingginya ya sampai sampai seberapa mampu market menyerapnya setelah market nggak mampu ya akhirnya turun tanpa melihat bagaimana kondisinya fundamentalnya bagaimana profitnya bagaimana pbv-nya berapa itu tanpa melihat terus saham apalagi ya selain ini PGIU dulu juga gitu ya beberapa bahkan kenapa PGIU ini naik terus ya naik terus naik terus setelah naik terus akhirnya turun terus ya ini ya enam bulan terakhir dia turun terus nih PGIU kalau yaitu di coba Hai ini belum adit update ini ya teman-teman ini turun terus kemudian ada lagi saham apa itu AMMN misalnya AMMN ini naiknya kan cukup tinggi ini juga ya naik terus tapi kemudian terkoreksi nah teman-teman harus benar-benar memakai logika dan data jadi memakai logika itu ya artinya ketika kita membeli satu saham itu harus pakai logika bahwa saham yang kita beli itu adalah saham yang prospeknya cukup bagus bagus prospeknya cukup bagus dan kita tidak mudah terombang ngamping oleh pasar ya sebagaimana biasanya kan suatu saham yang mau naik itu beritanya bagus-bagus jadi kalau ada saham yang beritanya bagus yaitu siap-siap biasanya mau dinaikkan dan tetapi saat naik kalau retail apa lupa atau lambat dalam take profit biasanya kena jebakan ya akhirnya saham ketika sahamnya itu rontok ya kita sudah nggak bisa keluar lagi ya jadi eh saran saya teman-teman yang mudah terombang mamping oleh berita itu harus diimbangi dengan data yang tepat ya ketika kita memilih suatu saham kita pilih saham-saham yang memang fundamentalnya bagus ya fundamental bagus terus kinerjanya juga bagus prospek kedepannya bagus misalnya kita membidik saham ITM game misalnya wah ini aku tertarik ini masuk ITMG karena secara historis ITM game ini bagi dividennya cukup besar terus apa masih prospek batubara itu masih bagus terus eh apa ya manajemennya ITM Gini termasuk perusahaan yang kulak qualified lah baguslah dia tidak perusahaan abal-abal gitu kan yang gampang dijatuhkan ke 50 perak gitu kan jadi jadi kita cari berita-berita ya berita-berita tentang ITMG kemudian analisis fundamental kita masukkan ke situ ya akhirnya setelah ketemu wah ini cocok ya akhirnya menentukan kapan saat masuknya oh misalnya wah saya nunggu ITMG di harga 20 ribu misalnya ya kita tetap rasional aja kalau misalnya ITMG ini kok nggak turun-turun ya ya kita bisalah misalnya beli secara bertahap misalnya seperti itu ya teman-teman jadi pokoknya intinya ketika kita membeli sebuah saham itu jangan hanya memakai perasaan eh jadi kalau kita hanya memakai perasaan kita akan terjebak ya terjebak sendiri ya terjebak sendiri dalam pemikiran kita terus kemudian setelah ternyata saham yang kita beli kok nggak naik-naik atau bahkan dan turun ya akhirnya baru kita sadar oh kita terjebak ternyata ya kayak gini nah ini kita lihat teman-teman ini brand ya brand ini naik dari 975 kalau nggak salah harga awalnya tuh 800 berapa itu ya ini langsung 975 langsung naik nah sekarang sudah naik 6 kali lipat ya kalau teman-teman berpikir secara logis mungkin nggak gitu kan satu saham dalam waktu nggak nyampe berapa ini 6 bulan mungkin ya kalau nggak nyampe 1 bulan lebih sedikit nah ini tanggal berapa yang kemarin September ya efektif ditnya September listing ditnya 9 Oktober 9 Oktober sekarang November ya satu bulan lebih sedikit itu naik 6 kali lipat nah ini kira-kira wah apakah mu labahnya memeningkat drastis ternyata enggak teman-teman ini lihat labahnya IPS nya itu cuma naik dari 11 ke 13 enggak naik tinggi banget enggak terus net profit berapa 1,3 triliun Hai dividen yetenya juga belum ada ya karena ini baru ini ya Oh ini ada ini 23 November nanti dibaginya 8 Desember tapi 0,0 sekian persennya ini diragukan juga ini ada enggak ini duitnya ini teman-temannya jadi itu ya kalau kita lihat turnover nya berapa sehari Hai turnover nya 221 juta ya kok masih kecil ini jadi ini rawan nih teman-teman kalau menurut saya yang teman-teman kalau sudah untung di brand menurut saya udah jual aja ini ini pendapat saya pribadi ya tapi kalau teman-teman dianggap ini mau naik ya boleh saja tapi resiko ya selalu ada ya teman-teman terus am apalagi ya yang yang ngapa naik terus UPG yu ya MN MN ini juga naik terus nih ini dari berapa nih 1695 sekarang sudah 7150 nah ini yang kita agak khawatir juga nih pernya dulu 400 kali PBV nya 7 kali ini udah enggak masuk akal nih tuh ininya aja turun udah mending mending anu aja lah tinggalin aja lah jadi masih banyak saham-saham yang fundamentalnya bagus kemudian harga sahamnya juga trennya naik terus prospek kedepannya juga bagus ya apalagi kalau dia bagi dividen rutin ya bagi dividen rutin yang cukup besar ya seperti TMG kemudian PTBI itu kan eh dividennya jelas jadi ini kalau dividennya jelas ini ada benar-benar ada dan bukan hoax ya ini kan dividen dividen paling enggak kalau kita hold saham ini misalnya saham ini pun turun itu enggak masalah karena dia dapat dividen nah ini udah harga berapa ini 25.000 ya nah kalau turun di 22.000 ini wah menarik ya tapi kayaknya kok berat ini di beberapa kali mantul di 24.000 oke itu dulu teman-teman ya untuk review sore ini hari ini hari ini hari Minggu ya tanggal 26 november mudah-mudahan bermanfaat eh jangan investasi sama pakai perasaan tetap pakai lah logika dan juga data ya cari data yang bener-bener valid dari berbagai sumber syukur punya sumber orang dalam ya kalau punya sumber orang dalam itu lebih menarik ya lebih valid ya tapi kalau cuman kabarnya banyak kabarnya yaitu teman-teman harus cross-check dan cross-check ulang Oke itu dulu mudah-mudahan bermatik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.